Menanam porang tak sesulit menanam tumbuhan lainnya, namun penanaman harus memahami siklus pertumbuhan hingga panen porang. Agar warga lebih paham cara tanam, Satgas mempraktekkan langsung cara penanamannya. Bagi warga desa yang terbiasa dengan tanaman palawija, pasti bingung saat dijelaskan tentang siklus porang. Sebab tanaman porang ada siklus dorman, yakni tumbuhan mengalami mati batang. Sambil menjelaskan bagaimana siklus porang, Satgas TMMD mempraktekkan cara menanam porang yang benar. Dalam penjelasannya, bibit porang yang telah hidup dalam polybag dilepaskan terlebih dahulu plastik pembungkusnya, agar buah porang tidak menjadi kerdil. Metodenya untuk penanaman, setelah dilepas dari polybag kita gemburkan tanahnya dulu. Setelah gemburkan tanahnya, kita lihat apakah tanahnya cocok atau tidak. Kalau cocok kita tanam. Ada dampak dari polybag ketika tidak dilepaskan? Dampak dari polybag umbi di bawahnya tidak bisa berkembang. Jadi, untuk agar tanaman tersebut itu bisa subur bagaimana? Agar tanaman tersebut bisa subur, sebaiknya kita nyari tempat yang istilahnya tidak ada kebangan air, kalau misalnya turun hujan dan airnya langsung hilang. Kalau bisa, tanahnya milih yang gembur. Untuk perawatannya sangat mudah, yang penting kita bersihkan sebelum musim hujan turun, kita bersihkan. Jangan sampai ada rumput liar, habis itu setelah kita bersihkan, kita kasih pupuk dengan pupuk organik. Ditambahkannya, untuk lahan di Jatimulyo diharapkan penanam membuat reina selebih dahulu dengan meningkatkan lahan tanam, sehingga air hujan tak mengendap. Dari Bojanegoro, Rubadi IMTV melaporkan.